baiklah kita akan masuk lagi ke materi pembelajaran struktur dengan menggunakan program aplikasi sub2000 di materi sebelumnya kita sudah membuat sebuah hal seperti ini jadi kalau di dalam hal ini definisi material ini sudah pernah saya jelaskan kemudian kita cancel kita melakukan file new pada waktu kita lakukan new ini kita jawab no kemudian kita memilih grid only disini disini ada dua cartesian dan cylindrical kita belajar cartesian lebih dahulu jadi kalau kita klik ok ini ada dua tampilan adalah explain dan tidak di view jadi yang dimaksud disini apa saja jadi kita akan melakukan new model no kita mengambil lagi grid only kemudian perhatikan disini x nya kita isi 2 j nya kita isi 1 kemudian z nya kita isi 2 kalau sudah kita klik ok yang terjadi adalah seperti ini kemudian saya akan mengambil satu bidang gambar saja jadi baik yang kiri maupun yang kanan misalnya yang ini kemudian kita 3D kemudian kalau kita cermati dan kita pasangkan balok anda bisa memasang balok dengan cara yang atas maupun yang bawah kalau quick ini yang atas jadi anda bisa memasangnya disini kita klik lalu disini kita klik lalu disini kita klik ini sudah terpasang kemudian pilih ke select node lagi kemudian kita klik pada bagian tumpuan memilih assign, join, restrain kita pindahkan memilih jepik kemudian kita melihat seperti ini ini kita simpan atau kita running nah ini do not run dan run no ini kita namakan pilih grid kemudian kita klik save kemudian kita pilih klik save kita buka kembali kemudian untuk melakukan pengamatan terhadap titik-titik tersebut anda klik disini kemudian anda membaca di bagian ini ini adalah X nya posisi 0 disini di pojok kanan bawah terlihat kemudian yang disini kalau kita klik disini dari ujung ini sampai ujung disini ini itu 6 panjangnya 6 mengapa 6 tadi karena kita memilihnya 6 yang dimaksud itu adalah kita jelaskan nanti yang disini ini adalah terposisi 0,0,3 jadi disini kemudian yang disini nah jadi kalau kita melakukan file new model lagi kemudian kita klik yes kita klik disini kemudian ini yang dimaksud 6 tadi 6 tadi kemudian tingginya itu 3 nah sekali lagi kalau disini kita memilih 2 kemudian disini 1 kemudian disini 2 kemudian arahnya ini kalau kita isi disini adalah 4 kemudian kita klik ok maka panjangnya itu adalah 4 jadi kalau kita klik disini nah ini terlihat disini 4 kemudian kalau kita lihat posisi seperti ini kita memasang balok-balok atau frame atau frame dan kita lakukannya disini jadi ini saya memandang dari satu sisi saja jadi kemudian kita restrain seperti ini jadi kalau kita klik disini ini 0,0,0 kemudian kalau kita cancel lalu yang ini anda bisa melihat lokasinya jadi sepanjang berapa ini 4 jadi tulisannya itu ada disini caranya sekali lagi kalau anda berpikir tahu-tahu tadi muncul saya sedang melakukan ini pilihan disini kemudian saya klik kanan kemudian saya pindahkan di lokasi seperti ini karena kita belum memberikan pembebanan dan sebagainya nah ini labelnya label-label maksudnya label itu ini jadi view kalau kita set display option ini labelnya tadi kalau ini kita misalnya yang tadi ini klik kanan loadnya kita belum memberikan label segment restrainnya U1 U2 U3 R1 nah kemudian kalau disini kita gantikan sign join restrain coba kita akan gantikan sendi jadi kalau ini kita klik kanan nah ini sudah berbeda disini restrainnya anda perhatikan disini sudah berbeda kemudian lokasinya tetap koordinat sistem joinnya X nya caru 4 Y nya 0 Z nya 0 satuannya dalam satuan kilogram kemudian load nah kita belum menuniskan apapun makanya disini tidak muncul walaupun labelnya labelnya 4 maksudnya di titik join ini berlabel 4 gitu jadi kalau kita klik yang disini klik kanan kemudian lokasinya ini bisa kita lihat kemudian labelnya label 3 kemudian di assignment restrain nya non jadi tidak ada tidak ada tumbuhan yang dipasang local access nya default kemudian load nya juga belum ada jadi di label 3 ini di titik jadi ini tidak ada beban yang terpasang jadi beban yang terpasang di titik sambungan atau join tidak terpasang kemudian kalau kita melakukan file lagi new lagi no kita masih grid only ya disini kita pasang 3 ini 1 kemudian disini 3 dan kita klik ok jadi kalau kita lihat posisi seperti ini ya jadi Anda bisa membayangkan arahnya kemana jadi kita pasang 3 tadi ya tingginya masing-masing seperti yang kita lihat tadi nah caranya untuk melakukan hal tersebut ini kita klik no kita masuk lagi seperti ini ini Anda capture caranya meng capture supaya ini tepat dan tidak melakukan pengurangan kesana kesini caranya adalah ini Anda klik dulu pakai mouse supaya Anda tidak lupa tadi yang Anda inputkan berapa caranya ini kita klik dulu lalu di tombol keyboard tekan ctrl alter dan print screen setelah itu kemudian Anda masuk ke pen misalnya kemudian Anda tempelkan nah tadi apa yang Anda lakukan tadi hanya bagian apa yang inputkan apa yang Anda inputkan tadi jadi ini cukup nyaman cukup jelas untuk Anda kemudian yang berikutnya kalau kita menggunakan new model grid only tapi kita menggunakan cylindrical ini perhatikan di dalam hal ini ini kalau kita isi 4 kemudian disini ini jumlah ya pengulangannya ini kalau 7 kali jadi kita default dulu ya kemudian kalau disini file kita lakukan new lagi kita no lagi kita pindah ke cylinder gam kemudian kalau ini radius misalnya kita 2 ini 7 kemudian kita isi oke yang dimaksud 2 itu ini hanya ini 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 2 ini maksudnya kemudian 7 ini 1 2 3 4 5 6 7 kemudian kita file lagi new no kita masuk lagi ke sini masuk di silinder lagi terus ini misalnya anda mengisi 6 ya ini 7 misalnya anda isi 9 terus masing-masing sudutnya masing-masing sudutnya itu 30 derajat kemudian kalau kita oke jadi ini berputar 1 sampai di sini ya sekarang misalnya anda mengulang lagi no seperti ini jadi di dalam sistem quick grid line ini hanya ada 2 kardesian dan silindrigal ini pun bisa anda buat dari AutoCAD jadi lebih mudah mana tidak ada keharusan lewat SAP atau lewat AutoCAD ya untuk program yang lain misalnya alat bantu yang lain line AutoCAD menurut pandangan saya selaku pembuat e-learning ini ini saya belum menemukan line AutoCAD mungkin yang lain juga ada jadi di dalam hal ini anda bisa mencobanya terhadap penggunaan new model terhadap sistem grid only tadi selamat mencoba di dalam hal pembuatan seperti ini semoga berhasil terhadap terhadap